Usai ditetapkan sebagai tersangka menghalang-halangi penyidikan atau memberikan keterangan palsu, Antonius Ali, kuasa hukum mantan Bupati Manggarai Barat Agustinus Dula, langsung digiring penyidik kejaksaan tinggi NTT ke mobil tahanan untuk dibawa ke rumah tahanan kelas 2B Kupang. Pengacara Antonius Ali ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah menjalani pemeriksaan dan rekonstruksi. Bersama kliennya, mantan Bupati Manggarai Barat Agustinus Dula sejak Kamis pagi tadi. Sesuai gelar perkara berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekonstruksi, penyidik meyakini Antonius Ali berperan dalam memberikan keterangan palsu oleh sejumlah saksi kepada penyidik beberapa waktu lalu dalam kasus dugaan korupsi pengalihan asetanah milik pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Dua orang saksi dalam kasus menghalang-halangi pendidikan dalam perkara pengalihan aset atau tanah di Kabupaten Manggarai Barat. Nah, jadi yang hari-hari ini ada dua orangnya hadir. Pada saat dilakukan rapid test antigen kepada saksi-saksi, satu orang saksi yaitu ACD, mantan Bupati Manggarai Barat, dinyatakan reaktif. Jadi langsung penyidik melakukan tes PCR yang bersangkutan. Sementara satunya pengacara A langsung dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan saksi, penyidik lalu mengadakan rekonstruksi dengan saksi dan tersangka dua orang ini. Nah, di dalam rekonstruksi itu terungkaplah semua waktat-waktat yang ada tertutup dalam juga acara diungkapkan tadi sama saksi-saksi di saat rekonstruksi. Nah, setelah rekonstruksi, penyidik melakukan ekspos untuk menentukan apakah masih ada tersangka lain. Dan tadi baru sekitar dua jam yang lalu, penyidik menetapkan pengacara A A sebagai tersangka. Sementara itu, mantan Bupati Menggerai Barat Agustinus Dula akan menjalani pemeriksaan terkait pemberian keterangan palsu setelah yang bersangkutan dinyatakan negatif COVID-19. Pasalnya yang bersangkutan reaktif COVID-19 saat hendak diperiksa pagi tadi. Kalik Staus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur Terima kasih telah menonton!